Hai balik lagi ke YouTube channel aja gaun helm di video kali ini kita bukan mau kompil bukan mau unboxing tapi kita mau bahas detail tentang JPX Nova X keluaran terbaru ini dan disekali aja kita disini enggak bahas kayak fitur bahan dasar dan segala macemnya kayak ngomong tadi kita mau bahas detail-detail yang sisanya kemarin belum ngebahas kalau mau tahu gimana fiturnya segala macem kan bisa unboxing aja karena udah aja sekarang yang mau gue pertama kali tanya Oke first impression lu sama helm itu gimana doang first impression gua ngeliat si JPEX ini waktu pertama kali launching ngeliat di foto berbelah akhirnya sekian lama JPEX terakhir half-assed tahun berapa bang pokoknya udah lama lah ya akhirnya ada yang baru biar dia nggak ketinggalan sama kompetitor-kompetitor yang menurut gua desainnya ini kekinian kekinian banget pas banget buat pasar Indonesia kokil pokoknya Nah kalau untuk motif-motifnya sih kemarin dan dibocorin di acara Gias di otomotif di Canggerang sana untuk motif-motifnya kan ada Garuda terus ada apalagi tuh Bang ya motif Transformer apa Power Ranger tuh kayak Gundam ya kayak Gundam kayak apa pokoknya motif-motif gitu masih dipertahani dan itu sebenarnya udah ada di seri-seri sebelumnya kayak di apa itu JPEX apa sih yang kayak Crossover 726 ya 726 terus ada juga di signature dan mungkin nanti bisa jadi ada ini juga motif-motif kayak Rans lagi yang ada atau mungkin nanti ada juga prediksi lagi mungkin siapa tahu ada di sini nanti motif prediksi siapa tahu kita lihat aja kalau warna polosnya ada apa aja ini bang kemarin dispelnya yang display kuning ya kuning abu-abu putih hitam pasti ada sih kita-kira yang bakal masuk ke kita tuh yang polosan atau yang motif semuanya kita mesen semua tenang aja kalian nyari JPEX warna apa ada semuanya pokoknya tuh gua aja ya lu siap-siap akan unboxing banyak ya siap-siap aja nanti kita lihat oke itu sih kalau di first impression dari gua nah kalau dari sudut pandang lu keke gimana kalau dari impression melihat bagus sih menurut gua kalau dari visualnya ya dari visual ya kalau secara keseluruhan helmnya kalau dikasih nilai berapa Kak kira-kira secara visual secara visual visual doangnya visual dulu kita bahas visual nanti kenyamanan nanti next lagi 9-10 9-10 oh berarti secara desain udah masuk juga di selera lu lu biasanya kan senangnya justru yang klasik-klasik nih setahun iya tapi ini bagus nggak kenapa berarti buat ciwi-ciwi termasuk-masuk juga termasuk-masuk juga seleranya masuk juga iya di ciwi-ciwi boleh 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 nah kalau di kacamata lu ciwi-ciwi siapa tahu jepek nontonnya lu ada saran nggak buat motif ciwi cocoknya dikasih motif apa atau warna apa nih buat si Nova ya boleh request juga request warna biar siapa tahu putih ada ada putih ada pasti pasti ada paling kalau cewek tuh putih putih selain putih atau motif apa gitu ada kembang-kembangnya enggak 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 atau motif apa atau motif idol-idol deh kita nggak nyebutin kayak gitu enggak sih kalau menurut gue kayak gini tuh udah bagus ya cuman mungkin ini enggak sih bukan sih enggak sih enggak sih udah bagus kayak gini nah nih yang masalah glitternya tuh glitternya sempurna kayak gini apa enggak glitternya ya yang baru ada depan kita masalah ini doang nggak kalau terakhir kayak gini warnanya kuning emas kayak gini apa nyesuaikan warna dasarnya ya nyesuaikan warna dasarnya bagus sih kalau misalkan polosannya putih terus warna warna tralisa silver Iya itu bagus sih keren pokoknya ada silver-silvernya mungkin agak krum dikit ya kita lihat saja nanti atau mungkin memang full polos aja nggak ada list listnya ya kita lihat aja nanti kalau bareng sudah datang lanjut lanjut nah ini buat masalah detail nih karena kemarin kata sempet rame kan detailnya nggak kita bahas jadi mungkin lu bakal bahas detailnya dulu dari buat buildnya terus finishingnya terus busanya terus sama ventilasinya oke kita bahas build quality nya oke untuk build quality sebenarnya ini sih kalau gue bilang kalau temen-temen udah pernah punya GPX sebelumnya nah 11 12 masih belum yang improve banget dan bukan yang downgrade banget jadi masih 11-12 lah ya sama GPX-GPX lainnya mulai dari ventilasi ini slide-nya kalian terka sendiri dah kurang lebih slide-nya kayak gini bukan yang keras banget dan bukan yang halus banget kalau gue bisa kasih penilaian build quality ventilasi ini gue kasih nilai 7 jadi dia masih bukan yang jelek banget tapi dan bukan yang bagus banget jadi sosol lah masih gue bilang 7 untuk build quality ventilasi terus ada yang nanya juga untuk build quality ini ya double visornya untuk bahannya sih ini masih plastik biasa ini bagus loh modelnya betul dan waktu gue road review juga kan ada berapa kemarin gue sempet road review helm helm ada yang tuas double visor itu bikin sakit di jari serius iya gua ngerti gua ngerasain juga nah untuk di jpx nova ini untungnya gue tidak merasakan itu alias ini friendly banget di jari kita ini enggak bikin sakit dan gasaret ya betul dan ini halus banget biarpun memang kelihatannya tuasnya kayak bentuknya tajem kelihatannya tapi waktu dipakai di tangan ini enggak bikin sakit enak dan ini halus dan untuk double visornya itu bukan tipe yang drop down yang kayak per ya guys ya yang langsung kurang tapi dia yang halus naik turunnya santai bener sebenernya ini sih enggak berisik juga enggak berisik sebenernya tidak bisa diatur mungkin nanti kalau misalkan setengah gini doang lama-lama nanti dia bisa turun sendiri kayaknya ya tinggal teman-teman aja sesuaiin main gimana yang pasti kelebihan ya kalau double visor pair bukan pakai yang pair kayak gini itu umurnya lebih awet Kak oh justru kalau yang nggak ada pairnya lebih awet tuh lebih awet karena kalau yang biasanya pakai pair itu ya umurnya biasanya udah lima tahunan empat tahun apalagi helmnya dipakai tiap hari itu nanti double visor yang drop down ada pairnya gitu lama-lama jatuhmu jadi nggak mau naik atas itu dia berapa kali lu lihat di jalan yang kayak gitu ya apalagi helmnya helm harian kan ya sesuai pemakaian terus buat quality untuk catnya secara cat overall gue udah suka banget sih kalau menurut lu juga udah suka ya secara warna terus glitter juga dapet terus yang gua suka juga minim bahkan nggak ada sama sekali gumpalan yang gua perhatiin jadi kalau temen-temen kalian biasanya lihat di kayak di helm helm lain yang budget pelajar untuk di kelas dia ada beberapa sedikit miss atau gumpalan misalkan kayak bulat-bulat gitu betul misalkan yang datang ke kita itu ada 100 piece helm nah kalau di merk-merk lain itu kurang lebih kita dapet mungkin lima helm lah ya Bang kurang lebih lima helm dari 100 itu yang lima itu ada gumpalan kecil-kecil ada cat-cat di catnya nah kalau di JPEX ini sejauh ini yang gua perhatiin untuk unit yang kita dapet ini rapih banget dan untuk finishing glossy nya untuk seluruhannya gua suka sih ini rapih banget boleh-boleh untuk produk lanjutannya keren-keren terus kalau misalkan kita dapet yang kayak tadi lu bilang mis kita dibalikin atau nggak biasanya kita sih dibalikin kita minta barang baru yang lebih sekir lebih bagus pokoknya lah gitu kalau di kita berarti aman ya guys ya lanjut oh untuk visor kemarin ada yang bertanya juga visor-nya termasuk tebelnya Bang kalau untuk gua pribadi melihatnya bukan yang tebel banget dan bukan yang tipis banget sih lumayan tebel ya masih so-so lah mungkin ini juga faktor yang bikin si helmnya jadi lumayan berat nih gesher karena ketebalan visornya kalau gua boleh bandingin ya boleh nyebut merek sebelah nggak Bang apa-apa sebut aja ini lebih tebel dari KYT Galaxy dari DJ Maru DJ Maxi terus dari NHK R6 lebih tebel di dan AK R6 juga terus lebih tebel juga dari Zeus 610 yang kemarin kita compare ini visornya jauh lebih tebel sama apalagi Alves Bang apalagi ya 611 ya lebih tebel juga dari SV300 juga ini masih termasuk lebih tebel sedikit dibanding SV300 lumayan jadi kalau ketebalan visor itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke semuanya dari dari pemakaiannya dari segala macamnya kalau secara pemakaian ketebalan visor ngaruh di berat helm yang pasti makin tebel makin berat tapi makin tebel artinya makin safety nah jadi ya lebih aman buat amit-amitnya terjadi crash atau mungkin ya kita kan nggak tahu kondisi jalan dimana atau mungkin ada sesuatu dari depan kita nabrak ke muka kan kan amit-amitnya jadi lebih safety kalau yang lebih tebel tinggal kayak gini tapi minusnya nambah berat oke karena kemarin yang kita timbang berapa beratnya tuh satu empat lima satu empat lima lima ya itu satu empat lima lima halves berat deh mayaaan ada yang tadi gua unboxing tuh mayaaan gitu sih terus anjut ke busanya kemarin emang belum dibahas sih untuk masalah buka he buka busa kita buka aja atu-atu deh gampang dong tinggal di klik-klik doang tapi kalau nanya gampangan mana sama the city buset the city gampang banget gampang banget iya pakai velcro tinggal narik-narik doang pokoknya chiwi friendly lah oke jadi ini busanya udah dulu pas ya bang kurang lebih kayak gitu nah ini kalau lu lihat dari ketebalan itu gimana sama model lainnya tuh gimana untuk ketebalannya gua suka overall tuman untuk yang di pipi ini sebenernya gimana ya gua nyebut nih tidak se fluffy kompetitornya sih lu rasain aja lu tekan-tekannya jadi dia masih karakter yang sedikit keras tapi ada nilai plus ya kenapa kalau dia tidak terlalu empuk kayak gini biasanya cenderung lebih awet busanya jadi nggak cepet kempes karena dia kan sedikit lebih keras oh iya jadi sponsnya itu nggak yang kembes gitu ya kalau kayak kemarin kasus yang gua alamin gua punya helm jepangan dia busanya itu bener-bener empuk banget enak banget tapi dia cepet kempesnya berapa lama tuh? ya kurang lebih setahun udah kerasa loh kempesnya udah mulai kerasa gitu di kepala lama-lama kok gua ngerasa ini makin tipis akhirnya harus gua cuci lagi gua rendam air anget ngembang lagi oh gitu caranya kurang lebih itu lifehack aja sih oke sementara kalau beli itu ada ga sih? ada kan? ada dong maka ga? kalau tergantung ilham ya kalau ini sih belum ada sih ya bang karena ini baru buat launching sayangnya si JPX Nova jadi untuk spare partnya tunggu saja untuk buat quality dari si busa pipi itu beti kalau yang kayak gini bisa bertahan berapa lama untuk pemakaian? kurang lebih pemakaian kalau orangnya dipakai harian sih awet sih ini sampe bertahun-tahun juga bisa ini busanya asal dicuci ya? iya bener sih asal dicuci dan kalau misalkan dirasa memang sudah kempes itu lifehacknya bisa kayak gitu sih kan? direndam? dicuci direndam air panas air panasnya didimin aja sampe jadi dingin baru dibilas kalau gue cara lifehacknya kayak gitu tapi kalau memang sudah tidak tertolong beli busa baru beli busa baru mau ga mau atau repair ke ahlinya terus untuk di busa kepala gua suka juga ini termasuk yang tebel, fluffy dan entah kenapa gue ngerasa malah lebih empuk di kepala dibanding di pipi aneh juga sih ada perbedaan tapi tebelnya beda bang tebelnya beda juga kan? emang kerasa lebih fluffy di kepala terus untuk di bagian dalam ini ada sedikit yang bikin gue ganjel nih mungkin nanti sama kare mamen di cinematic aja ini bagian busa kepala atas ini kan kayak ada kain item sebenernya ini fungsinya buat nutupin ventilasi sih biar ga rembes air sama buat nutupin warna putih dari IPS-nya ini kan warna putihnya bikin risih kan kita ngeliatnya tapi dia malah jadi bikin helmnya agak panas karena lubang ventilasinya ketutupan itu dia jadi faktornya waktu kemarin gue road review ventilasi atas ga terlalu perasa tapi nilai plusnya kalau hujan dia ga rembes aman nah jadi itu tuh agak itu sih iya agak bingung sih ya lu lebih milih mau helm lu adem apa helm lu hujanan nah itu dia jadi kayaknya opsinya itu pasti pake pas musim hujan kali ya nah kalo dirasa temen-temen kayak daerah gue tapi jarang hujan bang gue lebih daerah yang iklimnya lebih kepanas jarang hujan lebih parah dari pekasi gitu nah ada nah kita kan tau daerah mana ya pasti ada aja nah itu mungkin temen-temen opsinya bisa dibolongin aja bagian kain itemnya ini pakai entah mungkin digunting atau mungkin gimana pokoknya caranya dibolongin aja ini kan kain nih dibolonginnya digunting aja gede gitu apa kecil cukup di bagian bolongan ventilasi aja di bagian bolongan ventilasi aja cukup bisa segede temen-temen aja sesuai kebutuhan aja bisa dibolongin kalau dirasa memang rembes hujan itu bukan jadi masalah tapi ga ngerusak kan datanya ga ngerusak kan cuma modifikasi sedikit aja bagian busanya biar helmnya jadi lebih adem oke kalau memang daerahnya jarang hujan terus untuk lubang intercom menurut gua ini udah cukup kalau kata bangsa ini sebenernya lubang intercom kegedean tapi kalau kata gua ya cukup lah karena kan kita tidak tahu segede speaker intercom mau semana atau mungkin posisinya dia mau agak di kebelakangin atau di kedepanin oh jadi makanya agak gede dari biasanya nah mungkin itu dia antisipasi dari si JPEX nya lebih baik kita gedein aja daripada lubangnya kekecilan mending kegedean iya sih jadi kayak ga perlu diribetkin sih betul soalnya kalau kekecilan ribet lagi custom lagi PR lagi mendingan kegedean sekalian jadi langsung dikasih opsi nih sama JPEX terus apalagi ya build quality udah terus secara ratchet juga gua suka ini halus banget karena udah ada pairnya juga jadi naik turunnya lumayan halus tidak terlalu kasar ini banyak juga ya kayaknya ya geriginya banyak tinggal pilih aja mau semana terus untuk buka tutupnya ini termasuk gampang juga sih untuk visor nya ini tinggal ditarik aja terus nanti copot kayak gini biasa gitu tinggal ditarik aja suaranya sih emang gilu sih gua waktu bongkar-bongkar aja ih gilu banget suaranya tapi aman kok tenang oke oke apa lagi Kak kira-kira yang mau ditanya nilai jual dari JPEX dibanding kompetitor gimana untuk nilai jual dari si JPEX Nova ini adalah pertama untuk di segmen yang helm half-face iya ini sudah muter nah untuk di segmen helm half-face bentuk lancip dengan harga yang 11-12 sama si JPEX Nova ini dia satu-satunya yang microlock oh dia doang yang microlock tuh tapi tapi kemarin waktu dia ajang pameran waktu launching pihak JPEX bilang ini masih base awal masih produksi awal kita gak tau kedepannya apakah tetap akan memberikan microlock atau double daring keputusannya balik ke bikers yang ada di Indonesia tapi lebih request sih yang banyak-banyak kalau yang mau double daring tapi kemarin waktu gue nonton unboxing lumayan lebih pro ke microlock sebenernya ya mungkin memang udah pada sadar kali ya ribet kalau dari berdiri guys ngapain gitu ngapain 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 kita lihat dia satu-satunya microlock dan artis mungkin udah mulai menyadari kalau microlock lebih gampang tuh terus ada satu lagi nilai jewel kenapa yang ini bisa dibilang cocok banget buat yang posturnya gemuk karena dia size-nya sampai double XL oh ya bener dan fitting ya kemarin dijelasin harus up size harus up size yang biasa pakai L belilah size M down size dong eh down size sorry sorry down size satu tingkat yang biasa M harus L eh yang biasa L harus M yang M yang M gak ada itu dia PRT dan yang biasa Excel harus beli yang L bener nah untuk gue pribadi kemarin sebenernya kepala gue M nih kak waktu gue kemarin road review gue pakai M disini sebenernya kegedean sih kegedean sih sebagian kepalanya tapi untungnya masih kedukung di pipi yang ngepress jadi yaudahlah jadi kalo buat gue agak susah sih buat kepala kepala gue sebenernya kurang cocok gue akuin gue jujur untuk yang kali ini sebenernya ini size M nya kurang cocok di kepala gue harusnya ini lebih cocok ke orang gemuk ini cocok banget mirip plusnya buat orang-orang yang posturnya gemuk mencari helm halfes desainnya ngelacip harganya budget wajar kalo kayak sebangsa kan agak berisi itu sebangsa pas dia nyoba M nya kan terus gue ngeliat dia makanya wih ternyata cocokan dia iya postur badan kurang lebih bang Sam berapa beratnya bang Sam 70 ada 80 80 kurang lebih 80an 70an lah kurang lebih 70 ke atas ini masih cocok pakai JPX Nova berarti ini helm plusnya disitu buat temen-temen yang postur badannya karena jarang kan ukuran helm sampai double XL gitu betul apalagi halfes bener karena dari kemarin kemarin halfes itu kayak ukurannya juga gak terlalu gede banget terus gue berapa kali emang papasan sama bikers yang postur badannya gede mereka pakai halfes merek merek sebelah kayak gue ngeliatnya iya kayak kurang cocok kayak kekecilan gitu helmnya nah opsinya bisa ke JPX Nova ini itu dia ya apalagi gak? udah cukup? udah cukup sih semoga saja tidak ada yang lewat lagi ya bener dari komentar-komentar netizen sudah kita baca semua semoga saja dikomen aja kali ya kalau penasaran ada satu hal tapi gak kejawab gitu kalau diinget-inget semoga aja udah semua sih paling untuk kelembutan kainnya kita gak bisa megang sih tapi kalau bisa nilai sih ini lembut sih termasuknya ya kurang lebih 11-12 kayak helm JPX lainnya kelembutan kainnya gitu oke berarti udah sekian oke sekian materi perkulihan kali ini kalau mau beli helm ini ditunggu aja di jagoan helm barangnya belum sampai sih sebenernya iya tungguin aja baru launching sabar ya guys ya baru buat launching tadi kirim kok bener pasti dikabaran gak sih kalau udah udah sampai tuh di IG diupdate di IG pastinya dan yang pasti kita unboxing juga iya betul sih tenang saja oke jadi sekian untuk video kali ini jangan lupa di like, comment, share, subscribe kita ketemu lagi kapan-kapan bye bye bye